Pemirsa saat pelaksanaan KTG 20 pada 15 dan 16 November 2022, pengangkutan sampah ke TPA dan TPST sempat dihentikan sementara. Demikian juga sampah kiriman yang sempat menampingi ke pantai Barat Badung sementara dikumpulkan di stopover atau STU. Koordinator tim evakuasi ini sampah laut di Salud, DLHK, Badung, Imane Kedidwi Payana mengatakan, sejauh ini ada 4 STU yang masih terisi sampah kiriman. 4 STU itu yaitu STU Pantai Kude sebanyak 30 truk aduh 6 ton, STU Pantai Legian dan STU Pantai Pertitengat, masing-masing 20 truk aduh 40 ton, dan STU di Pantai Badung Belik hanya 1 truk aduh 2 ton. Sampah kiriman itu sudah sudah dianggur ke TPSU. Dikatakan jumlah sampah kiriman yang telah dievakuasi sejak awal, kemunculan akhir Oktober lalu, mencapai level dari 100 ton. Namun tubuh itu masih tergolong kecil, sebab musim sampah kiriman belum mencapai puncaknya. Terlebih ada beberapa pantai lainnya di Pesir Barat, yang diketahui belum terkena dampak sampah kiriman seperti tahun sebelumnya. Diakuinya sampah kiriman muncul karena pengaruh hujan dan kondisi angin yang berhembus. Pujang musim hujan kemungkinan terjadi pada akhir tahun atau awal tahun depan. Bukit itu yang mengaku tetap menyiagakan personil dalam mengatasi sampah kiriman. Sampah kiriman terakhir muncul pada akhir bulan Oktober, udah punya satu hujan terakhir sebelah dari wilayah Badu dan sekitarnya. Yudi Karneri, Balepois, melaporkan.